Intro Ya sedih lah gak nyangka harus Harus jadi saksi tata lagi buat dia divorce Doain ya Ya tata tuh sayang banget sama Mehdi Tapi Mehdi nya kan udah gak bisa digenggam lagi Jadi mau apa lagi dong Semua usaha udah Semua usaha udah Udah maksimal Doa sama yang di atas udah Tapi ya mungkin udah jalannya Ya doain ya mudah-mudahan tata kuat Tata dapet berkah Dapet berkah, dapet hikmah dari semua ini Gak ada yang mau bercerai Beneran deh Alhamdulillah dikabulkan semuanya Ya dalam seputusan Dari awal paham Mehdi kan gak hadir Karena memang dari awal kan dia menginginkan perceraian juga ya Paham Mehdi yang menginginkan Jadi bapet hikmah hanya ingin Meralisasikan atau meluruskan aja bahwa paham Mehdi ingin cerai Makanya bapet hikmah yang ngajuin gitu Tapi sebutnya paham Mehdi yang pengen cerai Intinya Dia ingin cerai Bukan sekali dua kali Tiga kali Dan kali ini Saya kabulkan permintaannya Karena dia mengucapkan suatu hal yang Saya pikir Saya terlalu egois banget Kalau misalnya saya paksain dia untuk stay sama saya gitu Aku terima Karena kalau emang udah jalannya kayak gini Saya harus terima kan Dan saya gak boleh stop disini ya Saya mesti tetep kuat demi anak-anak Gitu Aku sih orangnya Kalau Mehdi misalnya Punya etikat baik Misalnya mau Telepon Sekedar bertanya kabar atau apa Itu gak apa-apa Saya malah masih gitu Saya masih gitu Apa kabar? Gimana kabarnya? Karena saya menikah dengan Mehdi Dia sehari otek Oleh rasa sayang ya Saya memang Saya sayang Sama dia Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya